Pelatih timnas Indonesia Sintayong siap menurunkan Egy Maulana Fikri pada laga kontra Singapura dalam leg 2 babak semifinal piala AFF 2020. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol like dan subscribe. Dan yang lebih penting, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraget. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kehadiran Egy tentunya diharapkan bisa membantu timnas Indonesia mendulang hasil manis usai hanya bermain imbang kontra Singapura di leg pertama. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bermain imbang satu-satu dengan Singapura pada leg pertama. Leg itu berlangsung di Stadion Nasional Singapura Kalang Rabu 22 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Sekuat garuda judukan timnas Indonesia unggul lebih dulu melalui sepakan Witan Sulaiman. Namun, kedudukan menjadi imbang usai Ihsan Fandi mencetak gol pada menit ke-70. Indonesia sendiri tampil menyerang pada paruh pertama, namun di babak kedua tempoh permainan mereka terlihat menurun hingga serangan pun mulai mengendur. Pondisi ini membuat timnas Indonesia kecolongan gol di babak kedua dan gagal meraih kemenangan. Agar lelos ke partai puncak, Indonesia harus bekerja keras di leg kedua. Egi Maulana Fikri pun bisa menjadi alternatif agar lini depan timnas Indonesia lebih tajam dan kreatif, namun begitu Sintayang juga akan melihat kondisi kesiapan pemain lainnya. Meski Egi bisa jadi amunisi tambahan bagi Indonesia, dalam meraih kemenangan lelok kedua, pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin menganggap sang pemain lebih spesial dari yang lain. Baginya, semua pemain sama dihadapannya dan tidak ada yang lebih merasa menjadi sang bintang. Oleh karena itu, Sintayang ingin melihat situasi kebugaran pemain lain. Namun begitu, Sintayang memberi sinyal kuat bahwa dirinya akan menurunkan pemain FK Seneka tersebut pada leg kedua. Iya, Egi mungkin akan bermain pada leg kedua, tapi kami juga melihat kondisi dari semua pemain. Kami akan melihatnya, kata Sintayang dalam wawancara Paskalaga Rabu 22 Desember 2021. Egi Maulana Fikri sendiri diketahui belum bermain sepanjang gelaran tiala AFF 2020, sebab dia masih harus membela FK Seneka di Liga Slovakia. Namun kini, Egi Maulana Fikri sudah bisa bergabung ke timnas Indonesia? Sekarang saatnya admin bertanya kepada kalian semua guys. Jika Egi Maulana Fikri diturunkan di leg kedua mendatang, apakah kalian setuju? Jika diturunkan, baiknya di babak pertama atau babak kedua? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!